Halo, sekarang kita berada di playlist unboxing dan review Kalau teman-teman masih bingung dengan mesin jahit yang mau dipeli Silahkan kunjungi channel dunia mesin jahit Dan tinggal pilih di playlist ada unboxing dan review Di sana banyak review-review mesin jahit Yang mungkin cocok buat teman-teman yang sekarang lagi cari informasi tentang mesin jahit singer Silahkan, saya ada reviewnya, tinggal di cek di playlist Halo, bertemu lagi dengan saya di channel dunia mesin jahit Pada kesempatan kali ini, saya akan review mesin jahit singer Fetchwalk 7285K Ini bagus banget guys Fetchwalk ini dilengkapi dengan 99 motif jahitan Terlihat seperti yang digambar ini Ada 99 jahitan motifnya itu Dan dari jenis lubang kancingnya itu ada beberapa lumayan Ada pilihannya itu cukup banyak Ada yang lubang kancing biasa dan ada yang variasi Ini untuk lubang kancingnya Ini untuk motif jahitannya Lucu-lucu ya Dan ini untuk layar LCD Di sini itu ada panah-panah Jadi seperti yang ini Ini untuk pemilihan motif jahitan Misalkan teman-teman mau pilih motif jahitan yang nomor 50 Misalkan Tinggal tekan 5 Di sini cari 0 Nah, seperti itu Untuk cara pemilihan motifnya juga cukup mudah Tidak membingungkan Terus Ini untuk Pilih Atau buat ngatur pelebaran Itu bergerak terus ya Jadi kayak misalkan Katakanlah pilih motif nomor 03 03 itu siksak 03 Nah, gini ya Ini kan nomor 03 itu siksak ya Motif jahitannya Terus Fungsinya ini Ini untuk kelebaran jahitan Kalau misalkan ini disimpan di Dua Misalkan siksaknya itu Lebarnya kecil Jadi hasil siksaknya itu kecil Kalau misalkan disimpan maksimal Maksimalnya itu di 6 Nanti siksaknya itu besar Nah, ini Apa namanya Kelebihan dari ini Lebih mudah Untuk mengatur kelebarannya Dan yang atas bawahnya itu Untuk mengatur kerapatan Tuh Jadi semakin kecil angkanya Nanti sisi jahitannya itu Rapat Semakin besar Semakin renggang Dan Dilengkapi juga ini nih Untuk Pengaturan Kecepatan Pengaturan Pengaturan Kecepatan Ada pengaturan Kecepatan Contoh Misalkan disini Saya langsung Praktikan Disini Ada tombol Otomatisnya Stop Start Ini Ngatur Kecepatan Semakin kekiri Semakin Kecepatannya itu Pelan Jadi bisa Diatur Se Apa namanya Sepelan mungkin Suaranya juga Ini halus banget Dari segi suara Ini halus Stop Misalkan ya Ini untuk Tombol Stop Stop Start Ini untuk Tombol Kecepatan Ngatur Kecepatan Ini untuk Tombol Posisi Jarum Jadi posisi Jarum itu Bisa diatur Jadi kayak Misalkan ini nih Nyala ya Jadi Berhenti Ini selalu Di bawah Posisinya Selalu Di bawah Tuh Kalau misalkan Dimatikan lagi Needle Position Berhenti Tuh Selalu Di atas Jadi Kalau nyala Itu selalu Di bawah Posisi Jarumnya itu Kalau Mati Selalu Di atas Terus Ini tombol Buat Atret Mencik jahitan Di semua Mesin jahit Pasti ada Untuk tombol Motif Atret Ini tombol Pengaturan Posisi Pengaturan Pegangan Benang Ini bisa Disimpan Di auto Aja Gak perlu Disimpan Di puter Puter Ini Sosok Banget nih Untuk Pemula Jadi Memudahkan Banget Memudahkan Dalam Menjahit Terus Motif Jahitan Juga Banyak Jadi Kalau Untuk Motif Jahitan Atau Untuk Mesin Jahit Itu Buat Jangka Panjang Ini Cocok Banget Malah Ada Meja Tambahan Nanti Meja Tambahan Besar Seginilah Kurang Lebihnya Nanti Ada Laci Ini Bisa Dibuka Bisa Disimpan Pake Meja Tambahan Tambahkan Seginilah Kurang Lebihnya Tutup Lagi Dan Mesin Jahit Ini Dilengkapi Dengan Ada Alat Bantu Buat Masukin Benang Ke Jarum Ini Lumayan Membantu Kalau Misalkan Matanya Nanti Ada Masalah Ini Buat Masukin Benang Ke Jarum Nanti Bisa Lebih Mudah Dengan Alat Bantu Ini Dari Sistem Scotchy Nya Juga Ini Bagus Nih Scotchy Atas Jadi Suara Itu Lebih Halus Terus Kayak Misalkan Nanti Ada Palet Di Sini Itu Atau Spool Habis Kelihatan Juga Nah Seperti Ini Kalau Misalkan Teman Teman Itu Baru Baru Belajar Menjahit Jadi Kalau Untuk Mesin Fortable Itu Mau Yang Apa Namanya Udah Udah Bisa Jahit Ataupun Baru Belajar Menjahit Jadi Enggak Jadi Patokan Motif Jahitannya Jadi Pilih Yang Sedikit Aja Soalnya Baru Belajar Mau Yang Sedikit Ataupun Yang Banyak Untuk Cara Penggunaan Sama Aja Mudah Kak Tuh Dan Di Sebelah Kanan Sini Ada Tombol On Off Silahkan Kalau Misalkan Mau Tanya Tanya Tinggal Di WA Aja Ada Nomor Saya Di Deskripsi Mungkin Sekian Review Mesin Jahit Singer Patchwork 7285K Kalaupun Ada Request Review Ataupun Tutorial Yang Lain Tinggal Di Kolom Komentar Aja Ya Mungkin Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima